Intro Semua orang di dalam kehidupan dunia itu pernah atau bahkan sering merasakan lelah Karena dunia ini adalah tempat orang bermujahadah Semuanya diraih dengan mujahadah Tidak ada yang didapatkan di dunia ini dengan cara yang mudah Karena tabiat dari dunia itu adalah tempat bersusah payah Fitrahnya dunia adalah tempat orang bercocok tanam Bukan memetik hasil Yang namanya bercocok tanam kalau kita melihat pada kehidupan para petani Atau para pekerja di ladang, di sawah, di kebun Maka kita akan melihat ta'ab Akan melihat kelelahan, keletihan dan kesusah payahan yang luar biasa Itulah tabiat dunia Berbeda dengan tabiat di surga Di surga itu semuanya akan didapatkan dengan cara yang mudah Bahkan sebagian riwayat mengatakan Seorang perempuan di surga Apabila inginkan seorang anak Maka Allah SWT akan memberikan anak padanya saat itu juga Tanpa harus bersusah payah mengandung selama sembilan bulan Saat ini pengen punya anak Dengan spesifikasi tertentu Maka saat ini juga dia akan diberikan Anak, bayi tanpa harus mengandung sembilan bulan lamanya Tanpa harus susah-susah menyusui Allah akan datangkan untuk dia bayi yang dia sukai Kemudian Allah datangkan orang-orang yang akan Pelayan-pelayan yang akan merawat dan membesarkan bayi itu untuk dia Karena di sana dia adalah seorang ratu Yang tidak perlu lagi bersusah payah Di surga itu ketika seseorang menginginkan makanan Maka Allah SWT mendatangkan untuknya makanan Dengan cara yang sangat mudah Bahkan ketika dia menginginkan buah-buahan Maka pohon itu akan menunduk untuknya Sehingga dia bisa memetik buahnya tanpa harus bangun dari tempat duduknya Jika dia menginginkan itu Tetapi kalau dia menginginkan sesuatu yang lebih Misalnya dia ingin berjalan-jalan di kebun-kebun Di antara banyak kebun surga Lalu dia ingin merasakan memetik pohon sendiri Sambil membawa keranjang-keranjang yang indah Maka Allah juga akan memperkenankan keinginannya Kayfayasha, sebagaimana yang dia inginkan Berbeda dengan dunia Di dunia apapun yang kita inginkan itu harus melalui mujahadah Melalui ikhtiar Bahkan ketika kita ingin menjadi orang yang sekedar tidur-tiduran pun Allah SWT mentakdirkan tidur pun lelah Tidur aja capek Duduk capek Ada orang yang duduknya capek akhirnya dia berdiri Ada orang yang capek berdiri akhirnya pengen duduk Kapan duduknya capek pengen berdiri Salah satu yang sering saya alamin itu kalau lagi naik pesawat Apalagi pesawat penerbangan 9 jam, 10 jam Itu pasti capek banget duduknya Sehingga kita menginginkan seandainya ada uang Kita pengen duduk di kelas bisnis Tapi karena enggak mampu membeli tiket yang 3 kali lipat lebih mahal di kelas bisnis Ya enggak apa-apa lah di kelas yang biasa ekonomi Tapi ketika lelah 4 jam, 5 jam pesawat berjalan Itu udah luar biasa lelahnya akhirnya berdiri mondar-mandir di antara lorong pesawat Artinya duduk aja capek Enggak ngapa-ngapain, suruh duduk doang Enggak seperti orang dulu yang berangkat haji atau umrah Naik kapal lewat darat, pas sampai di laut naik kapal Dengan ontanya, dengan kudanya Orang dulu mencari ilmu itu dengan mujahadah yang luar biasa Dengan naik onta berminggu-minggu Ini naik pesawat cuma 9 jam Capek Yang enggak ada guncangan Biasanya guncangannya cuma pas di awal sama pas mau landing doang Di atas udah jarang ada guncangan karena dengan ketinggian tertentu dan pesawatnya besar Tapi itu juga capek Naik kereta coba Dari Jawa ke Bandung misalnya Sebutlah dari Semarang, dari Malang, dari Surabaya Naik kereta 10 jam Itu aja capek Enggak usah jauh-jauh Bandung, Jakarta aja 3 jam setengah Itu pun capek Atau kita naik mobil Enggak perlu nyetir Pakai online Duduk aja di belakang atau di sebelahnya Seat driver Perjalanan setengah jam Dari tempat kerja kita ke rumah Atau dari rumah ke tempat kerja Ke kampus, ke sekolah gitu Itu aja capek Artinya Dunia itu memang kayak gitu Tabiatnya teman-teman Tabiat dari dunia itu adalah lelah Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek Dengan tidak ngapa-ngapain Itu hal yang agak kelise dan naif Bagaimana dia bisa menghindari lelah Bagaimana dia bisa menghindari taab Bagaimana dia bisa menghindari bosan Bagaimana dia bisa menghindari Dalam keadaan susah payah Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat Bumi, dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah Satu-satunya cara menghindari lelah Yang tidak perlu lagi bersusah payah itu Hanyalah masuk surga Tetapi kan itu tidak terjadi sekarang Kita harus meninggal dulu dan kita belum mau Ada yang mau meninggal masuk surga sekarang? Kalau dijamin sih insyaallah ya Masalahnya gak ada jaminan Kalau para sahabat enak Mereka dapat jaminan Surga Bilal Sebelum Bilal meninggal Rasulullah udah bilang Bima sabaktani ilal jannah ya Bilal Dengan apa kamu mendahului aku ke surga Wahai Bilal Dengan wudhu dan sholat syukur wudhu Begitu juga nanti ada sahabat lain Yang dijamin masuk surga Salah satunya adalah ukashah Kalau kita tidak ada jaminan apapun di akhirat Kecuali berikhtiar dan bermujahadah Untuk bisa mendapatkan kebaikan Sebanyak mungkin di sisi Allah Sehingga alangkah naifnya Seseorang yang menghindar dari ta'ab Walham Walgam Dia berusaha menghindar dari lelah Menghindar dari susah payahnya kehidupan Menghindar dari beban-beban hidup Itu gak bisa dilakukan Karena kita masih berada di dunia Yang perlu kita sekarang coba Pilih adalah kita mau lelah Untuk hal yang sia-sia Apakah kita mau lelah Untuk hanya bersenda gurau Apakah kita mau lelah Hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain Atau justru lelah kita itu Untuk sesuatu yang mudah-mudahan Beribadah kepada Allah Makanya disebut dengan Lelahnya menjadi lil Karena dua-duanya lelah Ada orang yang pergi ke masjid Lelah Capek pergi ke masjid Tapi ada juga orang yang berbuat dosa Itu juga lelah Memangnya kalau kita beribadah Lelah terus berbuat dosa Gak lelah Banyak orang yang berbuat dosa Lelah dan kita pernah merasakan Kehidupan seperti itu Sehari Dua hari Sebulan Setahun Dua tahun Sampai kita benar-benar merasakan Lelah banget dengan dosa Di malam hari berbuat dosa Lelah Akhirnya tidur sepanjang siang Di siang hari berbuat dosa Lelah Akhirnya tidur sepanjang malam Lelah Sama lelahnya Antara orang yang beribadah Dengan orang yang bermaksiah Itu sama lelahnya Bedanya apa? Yang satu Lelahnya akan diganjar Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan dunia dan akhirat Yang satu lagi Lelahnya hanya akan disudahi Dengan penyesalan Sama-sama le Lelah Bedanya Lelah yang pertama Mungkin Baru dirasakan hasilnya setelah itu Lelah yang kedua Seolah-olah bisa langsung dirasakan Kesenangannya Tetapi kesudahannya adalah Penyesal Penyesalan Makanya Pada malam ini kita ingin merenungkan Beberapa nasihat Baik dari Al-Quran Maupun hadis Tentang bagaimana kita menjadi orang Yang setiap hari tetap lelah Tetap banyak beban Tetapi beban itu mudah-mudahan Menjadikan kita mendapatkan Banyak kebaikan di sisi Allah Makanya Nabi SAW Bersabda dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim An-Nasukaibili Mi'ah La takadu tajidu fiha rohilatan Manusia itu seperti seratus ekor ontak Manusia Kaibili Mi'ah Seperti seratus ekor ontak Yang harganya murah lima puluh juta Yang hidupnya untuk disembelih pada akhirnya Nahar disembelih Ontak itu kan kalau disembelih sambil dia berdiri ya Kalau ayam bebek disembelih sambil dipegangin Atau diangkat Kalau kambing dan sapi dibaringkan Kalau ontak disembelih itu sambil diberdirikan Dia berdiri langsung disembelih Itu ontak Artinya manusia Kaibili Mi'ah Nabi itu menggambarkan ontak Karena ontak ini punya banyak macam Mungkin di Arab gak ada ayam yang bermacam-macam Akhirnya pakai bahasanya ontak Kalau di kita mungkin ada ayam potong Ada ayam kampung Dan segala macam Ada ayam jago Kalau bebek ada mentok Ada apa Bebek yang biasa Macam-macam kan Di Arab mungkin gak terlalu banyak variannya Dan gak terlalu akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka Yang akrab itu kambing, kuda, keledai, ontak Akhirnya Nabi mengatakan Anasukaibili Mi'ah Nabi seolah-olah mengambil sebuah perumpamaan Dan perumpamaan ini Bisa kita ganti dengan culture yang berbeda di setiap negara Tetapi perumpamaan yang paling baik itu adalah On Onta Anasukaibili Mi'ah Manusia itu seperti seratus ekor onta ibil Onta potong Yang hidupnya Hanya untuk disembelih oleh tuannya Kemudian dagingnya dimakan atau dijual Kenapa bisa begitu murahnya Cuma 50 juta, 40 juta Dan berakhir dengan disembelih Karena onta ini hidupnya Tidak Tidak apa Tidak istimewa Dia hidup hanya untuk makan, minum, tidur Dan berkembang biak Cuma itu misi dari kehidupan dia Makan Minum Tidur Berkembang biak Sudah itu doang Setiap hari kerjanya makan saja Lihat hewan ternak Ngapain Merumput saja setiap hari Tidak ada hewan ternak yang Tiba-tiba Dia lagi ngapain Lagi sholat Tidak ada Hewan ternak misalnya lagi ngebantuin tetangga Tidak ada Hewan ternak lagi menjenguk yang sakit Tidak ada Hewan ternak yang lagi menyelesaikan hajat saudaranya Hewan ternak yang lagi dengerin curhat Tidak ada Kenapa? Karena tugas Misi kehidupan mereka itu Cuma diciptakan untuk Makan, minum, tidur Berkembang biak Sudah Ini namanya kalau diantara onta Namanya ibil Yang hidupnya itu Sesederhana itu Tidak ada yang rumit Tidak ada yang terlalu berlebihan Dan an-nasuh Manusia secara umum Mirip dengan ibil An-nasuh ke ibili Mi'ah Jadi kalau kita bandingkan Dari 100 orang itu Hampir semuanya seperti ibil Misi hidupnya itu hanya untuk dirinya Gimana caranya biar bisa makan Gimana caranya biar bisa istirahat dengan nyenyak Tidur Gimana caranya biar punya keluarga Berkembang biak Punya keturunan Dan kemudian dengan keluarganya dia punya family time Kapan liburan Makan di rumah Jalan Segala macam Cuma itu misi dari kehidupannya Sehingga nabi menyebut mereka Yang misi kehidupannya hanya dirinya dan keluarganya Ke ibilimi'ah Seperti 100 ekor onta Kurang istimewa Orang yang hidupnya hanya untuk dirinya Dan keluarganya Itu kurang istimewa Sehingga disebut dengan ibilimi'ah 100 ekor onta Tapi gak hina Tidak Rendah Tidak Apa namanya Mungkin melenceng Sesat segala macam Enggak Dia tetap tidak haram Tidak najis Nabi tidak mengumpamakan manusia Seperti seekor anjing Seperti seekor babi Enggak Karena itu najis Haram Dan seterusnya Onta Makhluk Yang Hewan yang baik Cuma tidak istimewa Disini tidak ada judgment Nabi itu orang yang gak suka menjudge Nabi gak mengatakan Manusia ini semuanya Apa misalnya Dengan kalimat celaan Keledai Enggak Manusia ini Apa misalnya Hewan yang najis Enggak Nabi mengatakan An-nasuh Ke ibilimi'ah Manusia itu seperti 100 ekor onta La takadu tajidu fiha rohilatan Hampir-hampir Di dalam 100 ekor onta itu Kamu gak mendapati Satupun Onta yang dikenal dengan nama Rohilatan Rohilah Rohilah itu dari kata Rihlah Rihlah itu udah jadi bahasa Indonesia Rihlah Kemudian di Inggris-Inggris kan jadi Traveling Trip Segala macam Rohilah Dari kata Rihlah Apa itu Rohilah Onta Yang bertugas Untuk membawa Beban Tuhannya Dalam perjalanan panjang Baik itu berdagang Maupun berperang Dia punya misi lain Selain makan Minum Berkembang biak Terus dipotong Enggak Misinya lebih keren Apa? Membawa beban Membawa beban Tuhannya Itulah Rohilah Sehingga Punggungnya Adalah punggung Yang berkah Karena di atas Punggung itu Ditaruhkan beban Terus menerus oleh Tuhannya Berangkat Bebannya apa Pulangnya Beban apa Karena orang dulu Kalau berangkat Berniaga Berdagang Keluar negeri Itu tuh Bukan berangkat Bawa beban Pulang Enggak Bawa apa-apa Karena udah Diuangkan Enggak Mereka Barter Konsep Perdagangannya Kalau berangkatnya Bawa kain Pulangnya Nanti bawa Karpet Berangkatnya Bawa Gandum Pulangnya Nanti bawa Sutra Misalnya Tetap aja Ada beban Karena mereka Berangkat Jual apa Misalnya Ke Syam Dari Mekah Ke Damascus Nanti pulangnya Dari Damascus Ke Mekah Bawa lagi Barang-barang Damascus Yang bisa dijual Di Mekah Pas berangkat Bawa barang Mekah Yang bisa dijual Di Damascus Pas pulang Membawa barang Damascus Yang bisa dijual Di Mekah Mereka melakukan Menrehlah Pada musim Dingin Dan musim Panas Itulah Kebiasaan Orang-orang Kurais Kebiasaan Tradisi Orang Kurais Apa tradisinya Berdagang Di musim Dingin Dan di musim Panas Barang dagangannya Beda-beda Kalau musim Dingin Yang dibawa Itu bahan-bahan Jaket Bahan-bahan Untuk Menghangatkan Tubuh Bahan-bahan Yang Kalaupun Dia bawa Makanan-makanan Makanan yang Biasa dimakan Di musim Dingin Yang menghangatkan Tubuh Kayak misalnya Jenis bubur Di Arab Itu ada Namanya Adas Dan itu disebutkan Di dalam Al-Quran Di Al-Baqarah Wa adas Ada bawang Adas Itu salah satu Makanan Kesukaan Orang Arab Di musim Dingin Karena Kalau makan Adas Kayak Bubur Dia badannya Menjadi hangat Jadi Menghangatkan Tubuh Artinya Di musim Dingin Dan di musim Panas Dua-duanya Ada barang Yang didagangkan Dan itu Adalah Kebiasaan Tradisi Orang-orang Kurais Rihlah Siapa yang akan Dibawa Rihlah Apa yang akan Membawa Barang dagangan Barang dagangan Mereka ketika Rihlah Namanya Ontar Rohilah Ontar Yang mengangkut Beban Barang Tuannya Rohilatan Sehingga Ontar ini Adalah Ontar yang Lebih kuat Fisiknya Ontar ini Ontar yang Lebih tangguh Perjalanan Walaupun Mengalami Badai Ontar ini Ontar yang Lebih kuat Ingatannya Sehingga Dia menghafal Jalan yang Dilaluinya Walaupun Terjadi Badai Dia tidak Tersesat Jarang Ontar Rahilah Tersesat Biasanya Yang tersesat Itu Ibil Ibil Kalau ditaruh Di tengah Padang Pasir Terjadi Badai Terus Bekas Jalannya Ketutup Dengan Pasir Dia Bingung Itu Ibil Sehingga Kalau kita Baca Cerita-cerita Tentang Orang Yang tersesat Di Padang Pasir Rata-rata Istilahnya Kalau tidak Jamal Ya Ibil Kalau pun Ada Ontar Rahilah Yang tersesat Berarti Badainya Parah Banget Kalau ada Hadis Ontar Rahilah Tersesat Berarti Badainya Parah Banget Artinya Rahilah Ini Ingatannya Kuat Dia Kalau lewat Satu Jalan Setahun Kemudian Lewat Lagi Dia Masih Hafal Itu Rahil Dalam Teknologi Sekarang Kita Nyebutnya Dengan Map Ada Banyak Platform Aplikasi Map Digital Yang Membuat Kita Bisa Menghafal Jalan Dan Di Update Terus Jalan Ini Sekarang Macet Segala Macam Rahilatan Punya Kemampuan Membaca Jalan Walaupun Mungkin Berbeda Dengan Teknologi Sekarang Itu Namanya Rahilatan Ini Kata Nabi Manusia Itu Seperti Seratus Ekor Ontah Dan Di Antara Seratus Ekor Ontah Itu Atau Seratus Orang Itu Hampir Kamu Tidak Mendapati Satupun Yang Bernama Rahilatan Yang Mampu Mengangkat Beban Lebih Sehingga Disini Nabi Sallallahu Assalam Seolah Mengajarkan Kita Memotivasi Kita Agar Belajar Menjadi Rahilah Manusia Itu Baru Istimewa Kalau Dia Menjadi Rahilah Kalau Dia Mengangkut Banyak Beban Kalau Dia Menjadi Orang Yang Banyak Bermanfaat Untuk Orang Lain Makanya Muncullah Hadis Khairun Nas Anfa'uhum Linnas Inna Ahabban Nasi Ilallah Anfa'uhum Linnas Dua Riwayat Hadis Yang Berbeda Sebaik Baik Manusia Kalau Dalam Analogi Yang Pertama Sebaik Baik Onta Adalah Rahilatan Bukan Ibil Bukan Nakoh Bukan Jamal Sebaik Baik Onta Rahilatan Kenapa Rahilatan Karena Dia Yang Bermanfaat Soalnya Dia Yang Banyak Mengangkut Beban Sehingga Dengan Analogi Tentang Onta Rahilah Kita Menerjemahkan Hadis Khairun Nas Sebaik Baik Manusia Dengan Istilah Khair Arti Khair Itu Memberi Lebih Arti Khair Itu Bermanfaat Khairun Nas Anfa'uhum Linnas Sebaik Baik Manusia Yang Paling Bermanfaat Untuk Orang Lain Dalam Riwayat Yang Lain Sesungguhnya Orang Yang Paling Dicintai Allah Diantara Manusia Yang Paling Bermanfaat Untuk Orang Lain Itu Yang Paling Dicintai Allah Diantara Manusia Muncul Lagi Hadis Yang Mirip Sesungguhnya Perbuatan Amal Soleh Aktifitas Pekerjaan Yang Paling Disukai Allah Diantara Yang Kita Lakukan Dalam Kesihidupan Sehari-hari Adalah Membahagiakan Hati Orang Lain Ini Semuanya Hadis-hadis Yang Memiliki Makna Yang Sama Yaitu Menjadi Pengangkut Beban Lelah Ustadz Lelah Enggak Ngangkut Beban Lelah Juga Ngangkut Beban Lelah Juga Cuma Bedanya Orang Yang Lelah Tanpa Mengangkut Beban Kesah Tidak Ada Yang Menghargai Tidak Dimuliakan Akhirnya Dia Ngeluh Ada Kan Banyak Orang Yang Ngeluh Karena Merasa Dirinya Enggak Dihargai Orang Lain Tetap Ngeluh Ada Juga Yang Ngeluh Karena Terlalu Banyak Beban Padahal Dua-duanya Sama-sama Ngeluh Kenapa Enggak Memilih Yang Lebih Baik Memangnya Kalau Kita Enggak Ngangkut Beban Kita Enggak Akan Kita Harus Menjadi Orang Yang Paling Rahilah Yang Paling Banyak Ngangkut Beban Enggak Bisa Kita Jadi Ibil Tapi Pengen Diperlakukan Seperti Rahilah Itu Enggak Bisa Kita Ibil Hidupnya Untuk Diri Sendiri Enggak Bantu Siapa Siapa Enggak Peduli Dengan Siapa Siapa Harta Kita Enggak Bermanfaat Untuk Orang Lain Lisan Kita Tidak Bermanfaat Untuk Orang Lain Apalagi Tenaga Kita Enggak Bermanfaat Untuk Orang Lain Skill Kita Enggak Bermanfaat Untuk Orang Lain Semua Tentang Diri Kita Hampir Tidak Bermanfaat Untuk Orang Lain Lalu Kita Ingin Dihargai Seperti Orang Yang Paling Bermanfaat Ini Naif Kelis Enggak Ada Seperti Ini Bukan Sunatullah Karena Seseorang Itu Diberi Balasan Sesuai Dengan Mujahadah Siapa Yang Mujahadah Lebih Maka Reward Lebih Jazah Lebih Jadi Saya Kadang-kadang Ngerasa Dulu Saya Juga Pernah Merasa Kayak Gitu Kenapa Kok Dia Dihormati Saya Enggak Kita Enggak Boleh Cemburu Tanpa Alasan Seolah Misalnya Harusnya Hormati Semua Orang Enggak Bisa Itu Fitrah Manusia Dan Sunatullah Dalam Kehidupan Di Dunia Kalau Kita Pengen Dihormati Menjadi Rohilah Kalau Kita Pengen Dihargai Orang Kita Harus Jadi Rohilah Enggak Bisa Kita Berharap Dihargai Oleh Pasangan Kita Atau Calon Pasangan Kita Tapi Kita Enggak Punya Tanggung Jawab Enggak Bisa Kalau Teman-teman Pengen Dihargai Oleh Pasangan Halalnya Teman-teman Harus Mengangkat Tanggung Jawab Yang Lebih Berat Daripada Dia Kalau Dia Yang Capek Kita Leleh Aja Di Rumah Tapi Kita Dihargai Saya Kan Suami Suami Itu Bukan Status Suami Itu Peran Ada Orang Dia Jenis Kelaminnya Perempuan Tapi Dia Suami Kenapa Karena Dia Mengambil Peran Laki-laki Dan Itu Saya Melihat Banyak Perempuan Seperti Ini Hebat Dan Memalukan Bagi Suaminya Di Beberapa Tempat Saya Melihat Suaminya Di Pagi Hari Enggak Kerja Cuma Nongkrong Untuk Ngopi Untuk Rokok Dia Punya Uang Untuk Anaknya Nunggak Sekolah Untuk Anaknya Makanannya Seadanya Sehingga Karena Ini Sudah Berjalan Bertahun Tahun Akhirnya Istrinya Sudah Sanggup Berharap Kepada Dia Minta Cerai Juga Akhirnya Istrinya Ikhtiar Sendiri Istrinya Jadi Pembantu Rumah Tangga Istrinya Dikerja Keluar Negeri Saya Berapa Kali Ke Hongkong Hampir 99% Perempuan Hongkong Itu 99% Lebih Perempuan Beda Sama Taiwan Korea Itu Laki-laki Dan Perempuan Agak Imbang Tapi Kalau Hongkong Itu Bisa Dibilang Dari 100 Pekerja 99 Orangnya Bahkan Lebih Adalah Perempuan Dan Semua Mereka Punya Masalah Yang Hampir Sama Di Negerinya Di Kampungnya Masalahnya Mereka Terpaksa Untuk Berangkat Keluar Negeri Karena Demi Ada Yang Demi Membiayai Sekolah Anak-anaknya Single Parent Kemana Suaminya Suaminya Pergi Dan Tidak Bertanggung Jawab Atau Suaminya Ada Tapi Tidak Mampu Mencari Nafkah Terpaksa Dia Kerja Keluar Negeri Dengan Segala Macam Resiko Dan Banyak Kasus Di Hongkong Siapa Juga Yang Mau Jauh Jauh Dari Keluarganya Apalagi Punya Anak Masih Kecil Kemarin Kita Baru Dengar Cerita Seorang Anak Yang Harus Merawat Ayahnya Yang Sakit Kanker Gara-gara Di Rumahnya Tidak Ada Siapa Ibunya Berjuang Di Luar Negeri Kenapa Karena Suaminya Sakit Kalau Ini Masih Bisa Kita Fahami Tapi Kemana Pamannya Misalnya Kemana Misalnya Kakaknya Tidak 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 Kondisi Suami Kita Dihargai Karena Kita Berperan Sebagai Suami Bukan Berstatus Sebagai Suami Kalau Suami Pengen Dihargai Ambillah Peran Suami Laki-laki Pengen Dihargai Ambillah Peran Laki-laki Apa Peran Laki-laki Tanggung Jawab Ambil Sebanyak Mungkin Kalau Kita Sudah Menikah Tanggung Jawab Kita Kalau Mau Lebih Jangan Cuma Istri Ambil Keluarga Istri Untuk Kita Ambil Tanggung Jawab Adik Istri Mungkin Keluarga Istri Kita Tidak Mampu Adik Kita Sekolah Mertua Sakit Kita Biayain Nanti Siapa Lagi Keluarga Besarnya Ada Masalah Kita Biayain Kita Hutangin Kalau Misalnya Kita Tidak Sanggup Memberikan Hadiah Atau Soda Ambil Amanah Tanggung Jawab Itu Ambil Semampu Kita Itulah Contoh Rasulullah Sallallahu Sallam Makanya Nabi Ketika Sudah Menikah Dengan Khadijah Yang Tinggal Di Rumah Nabi Itu Bukan Cuman Anak Kandung Beliau Ada Anak Angkatnya Zaid Bin Harithah Ada Sepupunya Ali Bin Abi Talib Ada Banyak Keluarga Besar Khadijah Yang Tinggal Bersama Nabi Sehingga Rumah Nabi Itu Rumah Yang Banyak Sekali Orang Orang Yang Ditampung Oleh Beliau Itu Yang Disebut dengan Ambil Tanggungjawab Yang Besar Sehingga Khadijah Respek Sama Sosok Nabi Muhammad Bahkan Sebelum Nabi Dapat Wahyu Sehingga Nabi Respek Sama Sosok Seorang Muhammad Apalagi Setelah Beliau Dapat Wahyu Beban Beliau Bukan Beliau Keluarganya Sekarang Beban Beliau Adalah Umat Yang Diurus Oleh Nabi Bukan Lagi Keluarga Sekarang Setelah Dapat Wahyu Umat Dan Umat Disini Lintas Nasionalisme Ada Yang Datang Dari Persia Salman Al-Farisi Ada Yang Datang Dari Romawi Suhaib Ar-Rumi Ada Banyak Sahabat Sahabat Yang Lintas Kabilah Bukan Hanya Orang Kurais Ada Yang Datang Dari Yaman Termasuk Sumayyah Dengan Yasir Keluarga Yang Pertama Syahid Dalam Islam Ini Dari Yaman Kemudian Pindah Lagi Ke Madinah Yang Bukan Orang Orang Kurais Disana Ada Bani Mudor Dari Kabilah Aus Dan Khazraj Nanti Berkembang Lagi Sampai Ke Asia Eropa Dan Seterusnya Inilah Bebannya Rasulullah Sallallahu Sallam Sehingga Allah Menyebutnya Dengan Istilah Rahmatan Lil'alamin Rahmah Tahu Arti Rahmah Rahmah Itu Kasih Sayang Maksud Kasih Sayang Memberi Sayang Kasih Sayang Bukan Minta Disayang Disayangi Jadi Kalau Kita Mau Berkasih Sayang Ya Kasih Sayang Jangan Sayangi Saya Itu Bukan Kasih Sayang Terima Sayang Bukan Kasih Terima Sayang Minta Sayang Itu Bukan Rahmah Bukan Mawadda Yang Namanya Rahmah Kasih Sayang Kalau Kita Tidak Punya Sayang Berarti Kita Tidak Punya Rahmah Apa Bentuk Sayang Kita Perhatian Apa Bentuk Sayang Kita Perasa Apa Bentuk Sayang Kita Dengan Harta Itu Sayangnya Dan Nabi Tidak Kami Mengutus Engkau Muhammad Kecuali Untuk Menjadi Kasih Sayang Kepada Alamin Arti Rahmah Dalam Tafsiran Yang Lebih Luas Menyelesaikan Hajat Manusia Seluruh Alam Seluruh Alam Itulah Kenapa Nabi Muhammad Menjadi Orang Yang Paling Mulia Karena Yang Diambil Bebannya Itu Bukan Satu Keluarga Khadijah Bebannya Itu Bukan Satu Kota Makkah Bebannya Itu Bukan Cuman Orang Arab Alamin Sehingga Allah Mengatakan Warafa'na Lakadhikrab Kami Angkat Engkau Menjadi Manusia Yang Paling Nulia Karena Beban Yang Diambilnya Paling Berat Apa Beban Nabi Apakah Cuman Ceramah Enggak Cuman Ceramah Kalau Cuman Penceramah Gampang Saya Pernah Menjadi Penceramah Dan Saya Pernah Menjadi Programmer Dalam Dakwah 8 Tahun Saya Ceramah Di Bandung Gampang Banget Dan Kalau Mau Nyaman Jadi Ustadz Mending Saya Jadi Penceramah Gampang Banget Di Undang Undang Ustadz Mau Dijemput Ya Jemput Jemput Ustadz kan Dijemput Jarang Kita Jalan Sendiri Seringnya Dijemput Dan Karena Dia Pengen Untuk Menjemput Ustadz Kalau Di Kampung Siapa Yang Punya Mobil Baru Yang Tahun Misalnya 2018 Kalau Tidak Ada 2019 Saya Punya Ya Udah Pinjam Untuk Jemput Ustadz Boleh Saya Senang Jemput Kalau Perlu Yang Punya Mobilnya Sekaligus Jadi Supirnya Jemput Ustadz Enak Jadi Penceramah Jemput Tunggu Di Depan Rumah Tidak Langsung Ketok Kenapa Tidak Enak Di Tengah Kalau Ustadz Duduk Di Tengah Tidak Ada Yang Di Sebelah Kosong Mau Goler Goler Mau Jungkir Balik Bebas Ustadz Saya Pernah Ngalamin Masa Kayak Gitu 8 Tahun Mudah Banget Di Undang Semua Wajah Tersenyum Tidak Ada Yang Cemberut Namanya Juga Ustadz Selamat Datang Ustadz Alhamdulillah Bisa Ketemu Sama Ustadz Silahkan Duduk Duduk Dikasih Makanan Yang Paling Baik Dihidangkan Segala Macem Minuman Aja Lima Jenis Sampai Bingung Yang mana Yang Mau Diminum Ustadz Mau Apa Kadang-kadang Beberapa Teman-teman Penelitian Sangat Pro Banget Nanya Ustadz Nanya Ke Asisten Siapa Manajemen Ustadz Sukanya Makanan Apa Disediakan Makanan Kesukaan Ustadz Kalau Ke Bandung Ustadz Senengnya Makan Apa Disediakan Makanan Khas Bandung Kesukaannya Ustadz Dicari Dari Restoran Terbaik Yang ada Di Kota Itu Ini Perlakuan Terhadap Ustadz Nyaman Banget Kalau Ceramah Ceramah Berapa Lama Terserah Ustadz Kalau Lagi Mood Tiga Jam Kalau Enggak Lagi Mood Empat Lima Menit Ustadz Cuma Sebentar Saya Lelah Sekali Oh Enggak Bapak Ustadz Istirah Ya Ustadz Terus Ya Ustadz Dodoain Pulang Dianterin Maaf Dikasih Amplop Transport Segala Macem Kadang-kadang Wah Ngasihnya Cukup Untuk Dua Bulan Makan Masya Allah Enak Kalau Cuman Yang disebut Dengan Rahmat Alamin Itu Cuman Ceramah Itu Bukan Rahmat Alamin Walaupun Itu Salah Satu Kebaikan Tapi Kemudian Setelah Delapan Tahun Saya Berda'wah Dengan Ceramah Saya Mengubah Konsep Dakwah Saya Menjadi Programmer Memprogram Masjid Al-Latif Saya Ngomong Dengan Pak Iman Pak Iman Berisa Kesempatan Memprogram Al-Latif Bikin Gerakan Bikin Dakwah Bukan Masjid Yang Memprogram Kemudian Ustadz Mengisi Itu Salah Menurut Saya Keliru Kalau Masjid Membuat Program Ustadz Cuman Mengisi Program Itu Keliru Ustadz Yang Program Masjid Fasilitasi Nanti Insya Allah Akan Berkah Alhamdulillah Pak Iman Ketua DKM Al-Latif Sepakat Yaudah Ustadz Silahkan Mangga Dikasih Waktu Dua Tahun Kalau Tidak Ada Perubahan Diambil Alih Dalam Dua Tahun Kita Coba Program Dari Awal Bikin Gerakan Anak Muda Pemuda Hijrah Lahir Waktu Itu Mulai Programming Gimana Caranya Biar Masjid Rame Dari Yang Cuman 20 Orang Kajian Setiap Rabu Malam Dari Dulu Udah Rabu Malam Yang Hadir Berapa Orang 20 Orang Kalau Persib Lagi Main Libur Semua Pada Nonton Malah Sering Lagi Libur Kadang-kadang Persib Tidak Main Siapa Yang Main Piala Eropa Piala Champion Liga Eropa Piala Dunia Libur Akhirnya Berkembang Pelan-pelan Jadi Setengah Masjid Satu Masjid Membeludak Keluar Masjid Sampai Ke Jalan Cendana Akhirnya Pindahlah Ke Masjid Ini Kenapa Karena Udah Nggak Nampung Nggak Enak Juga Dengan Tetangga Karena Parkirnya Kemana Mana Kan Kita Pindah Kesini Karena Alatif Nggak Nampung Nah Ketika dakwah Berubah Menjadi Programmer Bebannya Beda Udah Nggak Kayak Dulu Enggak Beda Pergi Tak Leng Pergi Sendiri Bahkan Berkorban Dengan Namanya Gampang Membuat Tren Hijrah Nggak Mudah Teman Teman Kita Harus Meeting Sekarang Tambah Lagi Beban Yang Lain Barisan Bangun Negeri Para Ustadz Berkumpul Bikin Gerakan Bersama Kita Bikin Barisan Bangun Negeri Dikasih Amanah Untuk Jadi Amir Nya Mikir Apa Yang Kita Lakukan Program Pertama Lest Waste Isu Lingkungan Kenapa Kita Pengen Jadikan Masjid Sebagai 911 Tapi Pelan-pelan Nggak bisa langsung 911 Nanti Kalau ada masalah Di masyarakat Tetangga Masjid Yang ditelepon Masjid Anak saya Sakit Telepon Masjid Ada yang Meninggal Telepon Masjid Ada yang Pingsan Telepon Masjid Ada yang Baru diputusin Telepon Masjid Sampah Ini Udah Darurat Bandung Ini Hanya Batas Deadline Pendanganan Sampah Kita Kalau Kata Pemkot Itu Sampai 2023 Kalau Kita Nggak Punya Alternatif Ini Akan Jadi Masalah Besar Jakarta Saya Kemarin Ke Jakarta Sampai 2022 Lebih Cepat Sedikit Dari Bandung Artinya Mereka Hanya Bisa Menampung Sampah Sampai 2022 Sisanya Kalau Nggak Ada Solusi Alternatif Maka Akan Terjadi Masalah Besar Tumpuk Sampah Di Depan Rumah Masing-masing Selama Nggak Usah Sebulan Seminggu Gimana Rasanya Nggak Ada Enak Apalagi Seminggu Sebulan Setahun Jadi Gimana 2022 Kota-kota Besar Rata-rata Terancam Dengan Bom Waktunya Sampah Kita Angkat Last Waste Supaya Masjid Menjadi Salah Satu Media Komunikasi Antara Pem Prof Pem Kod Pemerintah Kepada Publik Kenapa Soalnya Trust Publik Kepada Masjid Itu Bagus RTRW Bikin Program Pungut Sampah K Apa K Edukasi Dan Kampen Sampah Yang Datang Sedikit Kalau RTRW Bikin Program Hari Minggu Kita Bikin Gerakan Pungut Sampah Sedikit Yang Datang Tapi Masjid Bikin Taklim Yang Datang Ribuan Apalagi 2-3 Tahun Terakhir Alhamdulillah Luar Biasa Sehingga Masjid Punya Potensi Untuk Mengkomunikasikan Masalah Ini Kepada Publik Saya Ajak Teman-teman Yuk Kita Bikin Isu Sampah Dimulai Dari Masjid Jalan 2 Bandung Pintaro Udah Jalan Next Mau Kita Jalankan Di Jogja Malang Dan Pontianak Seluruh Masjid Di Indonesia Programming Mikir Harus Ketemu Dengan Beberapa Orang Dan Habis Waktu Saya Dalam Beberapa Tahun Terakhir Bukan Untuk Dakwah Tablik Makanya Udah Jarang Ceramah Teman-teman Kalau Nelihat Ceramah Ranataki Di Bandung Cuma Sekali Seminggu Itu Juga Kalau Nggak Libur Kajian Rabu Malam Ustaz Hanan Selain Rabu Malam Ngapain Ustaz Kosong Enggak Kosong Kenapa Enggak Mengisi Jadwal Kosong Dari Taklim Tapi Enggak Kosong Dari Aktivitas Sehari Meeting Bisa Lima Kali Dulu Saya Pernah Yang Kalau Bahasa Teman-teman Ngeprank Jamaah Bukan Ngeprank Katanya Ustaz Enggak Meeting Dengan Siapa Aja Banyak Hal Yang Harus Kita Beres Untuk Bisa Memunculkan Satu Program Kecil Akhirnya Beres Isya Masih Ada Jamaah Enggak Sebagian Sudah Pulang Tapi Yang Masih Pada Nunggu Kasian Yaudah Saya Jalan Jalan Naik Motor Sampai Disini Isya Baru Ngisi Kajian Artinya Ternyata Bebannya Beda Tapi Roh Hilatan Itu Yang Disebut Dengan Da'wah Nabi Saya Baru Mengambil Sebagian Kecil Dari Banyak Varian Dari Dan Instrumen Da'wah Nabi Itu Cuma Sebagian Kecil Memprogram Baru Masjid Nabi Itu Alamin Loh Gimana Mengubah Kota Makkah Yang Dulunya Kemusyirikan Merajalela Perzinahan Merajalela Kemudian Anak Perempuan Dibunuh Karena Dianggap Membawa Sial Ribak Luar Biasa Banyak Yang Dibunuh Gara-gara Gak Mampu Membayar Hutang Dan Perbudakan Dan Banyak Masalah Sosial Bukan Hanya Masalah Akidah Dan Ibadah Akidah Dan Ibadah Itu Inti Masalahnya Kemudian Merembet Ke Masalah Sosial Biasanya Kayak Gitu Kalau Akidah Melenceng Biasanya Sosialnya Rusak Walaupun Gak Selalu Kayak Gitu Juga Karena Ada Beberapa Negara Yang Akidah Mereka Syirik Tapi Sosialnya Bagus Walaupun Ada Problem Sosial Lain Yang Mungkin Gak Perlu Dibahas Disini Yang Jelas Awalnya Berawal Dari Kemusyirikan Kemudian Berkembang Menjadi Masalah Ekonomi Sosial Dan Seterusnya Nabi Menyelesaikan Masalah Kota Mekah Gimana Caranya Mekah Yang Tadinya Kota Yang Jahiliah Menjadi Kota Islamiyah Kota Yang Rabbaniah Kota Yang Penuh Dengan Kebaikan Madinah Yang Tadinya Kota Yang Penuh Dengan Sampah Berubah Menjadi Kota Munawaroh Sekarang Udah Nyampah Lagi Di Zaman Nabi Itu Benar-benar Madinah Munawaroh Sekarang Mungkin Gak Sebagus Di Zaman Nabi Cuman Bangunannya Doang Yang Megah Tapi Secara Lingkungan Secara Sosial Gak Sebaik Zaman Dululah Kalau Bangunan Itu Kan Bukan Indikasi Peradaban Karena Kita Pernah Mengalami Masa Peradaban Islam Yang Keren Gak Ada Bangunan Pencakar Langit Seperti Dubai Kita Di Dubai Bangunan Pencakar Langit Tetapi Secara Peradaban Ada Masalah Di Dubai Terutama Masalah Sosial Di Arab Saudi Masalah Lingkungannya Luar Biasa Salah Satu Penghasil Sampah 10 Besar Di Dunia Kalau Untuk Masalah Sampah Organik Termasuk 5 Besar Di Dunia Artinya Makan Sering Dibuang Buang Makanya Sampah Organik Paling Banyak Wess Paling Banyak Itu Yang Diselesaikan Oleh Nabi Di Kota Mekah Dan Madinah Kemudian Berkembang Di Kota Kota Lain Sampai Ke Irak Sampai Ke Syam Sampai Ke Mesir Sampai Ke Eropa Sampai Ke Turki Sampai Ke Afrika Bahkan Sampai Ke Nusantara Rahmatan Lil'alamin Rahmah Bukan Cuma Ceramah Kalau Ceramah Nabi Lebih Jago Dari Siapapun Orang Siapapun Yang Berceramah Itu Kopas Dari Nabi Kan Ada Yang Ceramah Gak Kopas Dari Nabi Gak Ada Kopas Dari Nabi Musa Gak Kecuali Diriwayatkan Dari Nabi Muhammad Kemudian Baru Nabi Muhammad Meriwayatkan Dari Nabi Isa Dan Nabi Musa Semuanya Kopas Kopipaster Dari Rasulullah Artinya Kalau Mau Ceramah Bahan Nabi Itu Banyak Dan Kalau Nabi Mau Ceramah Yang Undang Pasti Banyak Banyak Jadilah Nabi Dai Sejuta Umat Capek Pasti Setiap Hari Lima Kajian Nabi Lagi Di Sampai Dua Tahun Kedepan Jadwal Ceramah Penuh Kalau Nabi Mau Kayak Gitu Tapi Ternyata Nabi Bukan Cuma Menceramah Memprogram Umat Ada yang Masalah Datang Ke Nabi Rasulullah Saya Diceraikan Oleh Suami Saya Dengan Bahasa Kamu Bagi Saya Seperti Ibu Saya Zihar Nabi Bingung Gimana Zihar Kok Suaminya Gitu Sama Dia Ya Berarti Kamu Sudah Diceraikan Oleh Suamimu Sabar Dinasihatin Disabar Sabarin Sama Nabi Dia Pulang Turun Ayat Surat Al-Mujahadalah Tentang Bab Zihar Ada lagi Yang Datang Rame Dia Yang Sholah Akhirnya Didamaikan Sama Nabi Nabi Mau Takbir Pergi Masjid Mau Sholat Berjamah Mau Takbir Ya Rasulullah Di Bani Salamah Ada Masalah Mereka Hampir Berperang Tidak Takbir Pergi Ke Bani Salamah Menyelesaikan Hajar Mereka Datang Datang Nabi Sholat Yang Jemaah Yang kedua Artinya Rahmah Ngambil Beban Umat Belum Lagi Nanti Beban Umat Yang Tertindas Di Antara Bani Israel Di Luar Negeri Di Yaman Di Syam Yang Nabi Mengutus Para Sahabat Untuk Menyelesaikan Hajar Mereka Makanya Nabi Mengatakan Siapa Yang Datang Kepada Saudaranya Untuk Menghilangkan Masalahnya Maka Allah Akan Menghilangkan Masalah Orang Ini Nanti Di Akhirat Makanya Beban Nabi Berat Banget Kalau Kita Baca Siroh Nabi Luar Biasa Nabi Lelah Sampai Para Sahabat Meriwad Nabi Sebelum Dapat Wahyu Beliau Seger Setelah Dapat Wahyu Tetap Ganteng Tetap Keren Karena Aslinya Sudah Dari Sononya Keren Cuman Sudah Ada Guratan Lelah Terasa Di Wajah Beliau Lelah Sampai Nabi Itu Pernah Sampai Allah bilang Hampir Saja Engkau Mencelakai Dirimu Gara Gara Mereka Apa Maksudnya Kok Nabi Hampir Mencelakai Dirinya Gara Gara Mereka Maksudnya Apa Saking Terbebannya Nabi Dengan Kondisi Umat Hampir Nabi Itu Sakit Keras Hampir Nabi Itu Binasa Celaka Meninggal Demi Mikirin Nasib Umat Kayak Gitu Banget Coba Itu Namanya Roh Hilatan Kita Belum Sanggup Untuk Memikul Beban Umat Sedunia Makanya Minimal Kalau kita Enggak Ngambil Beban Umat Sedunia Dengan Tangan Kita Minimal Dengan Fikiran Kita Aja Kita Mikir Nggak Nasi Palestina Atau Kita Masih Nganggap Bahwa Itu Beda Negara Kalau Beda Negara Oke Apakah Kita Memikirkan Mereka Karena Kemanusiaan Masa Kita Mau Bilang Mereka Bukan Manusia Kan Sama Sama Manusia Harusnya Kita Merasakan Apa Yang Dirasakan Karena Kita Sama Sama Manusia Punya Perasaan Yang Sama Kalau Kehilangan Akan Sedih Kalau Melihat Kezoliman Juga Nggak Akan Kuat Kalau Dizolimi Juga Akan Sakit Kita Mikir Nggak Tentang Palestina Kita Mikir Nggak Nasib Suryah Kita Mikir Nggak Nasib Yaman Apakah Gara-gara Kita Mikir Tentang Mereka Lantas Kita Jadi Radikal Dan Teroris Sejak Kapan Kita Memikirkan Nasib Orang Yang Tertindas Tiba-tiba Jadi Radikal Apakah Orang Yang Tidak Memikirkan Orang Lain Hanya Dirinya Sendiri Berarti Orang Yang Baik Justru Makin Banyak Kita Mikir Nasib Mereka Kita Makin Roh Hilatan Walaupun Belum Sanggup Menyelesaikan Hajat Mereka Mikir Doang Dengan Kita Lihat Postingan Yang Terakhir Di Idlib Bagaimana Anak Bayi Kehilangan Kakinya Sekarang Kena Bom Dari Tentara Rusia Kita Belum Sanggup Ngasih Solusi Sebagai Pribadi Maupun Sebagai Bangsa Belum Sanggup Pertama Jaraknya Jauh Kedua Emang Kita Juga Belum Punya Kemampuan Untuk Itu Tapi Kita Berharap Suatu Saat Indonesia Ini Harus Sanggup Menyelesaikan Masalah Dunia Kenapa Kita Punya Potensi Peradaban Bangsa Yang Besar Masa Kita Mau Jadi Kerdil Terus Ngikutin Bangsa Lain Kita Bangsa Besar Umat Islam Terbesar Di Dunia Dan Orang Indonesia Pinter Pinter Profesor Banyak Scientist Banyak Orang Kayanya Banyak Keren Indonesia Kenapa Indonesia Yang Keren Cuma Ngurus Diri Sendiri Aja Gak Bisa Harus Ngurus Dunia Bukan Ngurus Diri Sendiri Itulah Islam Sebenarnya Kita Ngurus Rohinya Gimana Caranya Rohinya Punya Tempat Tinggal Kita Urus Suryah Kita Urus Palestina Lalu Apakah Kita Memikirkan Tetangga Kita Teman Teman Lihat Salah Satu Projek Kecil Ini Karena Saya Tahu Karena Istri Sendiri Yang Ngerjain Lihat Rumah Teduh Sahabat Setiap Harinya Ada Yang Meninggal Dengan Kanker Ovarium Yang Gede Banget Ada Yang Kanker Apa Yang Dulu Yang Saya Bawa Ustaz Abdul Samad Keliling Di Bandung Seorang Anak Muda Yang Udah Meninggal Seminggu Setelah Ustaz Abdul Samad Mengunjungi Dia Rian Namanya Meninggal Dunia Alhamdulillah Dia Sempat Ketemu Dengan Ustaz Abdul Samad Sempat Dinasehati Mudah-mudahan Datang Kita Ketemu Dengan Rian Habis Gara-gara Apa Gara-gara Pernah Kecelakaan Di Laut Terjadi Kayak Kanker Kulit Luar Biasa Itu Parah Banget Dan Itu Enggak Satu Kasus Banyak Di Jawa Barat Sudah Banyak Apalagi Indonesia Apakah Kita Mau Mengambil Beban Itu Atau Kita Bahkan Melihat Juga Enggak Mau Karena Ngerasa Enggak Kuat Enggak Berani Terus Kapan Kita Kuat Kalau Kita Enggak Kuat Namanya Bukan Rahilah Yang Namanya Rahilah Itu Harus Kuat Dikuat Kuatin Kalaupun Enggak Kuat Sudah Seberat Apa Beban Yang Kita Ambil Selain Dan Itu Enggak Bisa Di Di Ambil Sebagian Dibuang Sebagian Yang Lain Enggak Minimal Kalau Yang Didekat Kita Kita Mengambil Bebannya Sampai Menyelesaikan Hajatnya Luar Negeri Karena Kita Enggak Sanggup Menyelesaikan Minimal Dengan Fikiran Dan Doa Kasian Yang Mereka Doain Terus Karena Doa Kita Ngaruh Jangan Berfikir Mendoakan Mereka Ngaruh Ngaruh Mempercepat Datangnya Pertolongan Minimal Dengan Doa Kita Allah Kuatkan Hati Mereka Minimal Dengan Doa Kita Allah Kuatkan Hati Saudara Kita Di Yaman Yang Kelaparan Di Syam Di Palestina Di Rohingya Di Turkistan Yang Masih Dalam Camp Orang Komunis Minimal Doa Kita Menguatkan Hati Mereka Kan Berarti Membantu Ada Orang Yang Ketika Dapat Musibah Kita Datang Gak Bisa Ngasih Solusi Tapi Begitu Kita Nasih Hati Lalu Kita Doakan Itu Udah Membantu Dia Minimal Hatinya Jadi Lapang Kemudian Kita Doakan Dia Merasa Diperhatikan Bukankah Negeri Kita Fikirkan Apalagi Yang Di Dalam Negeri Semampu Kita Makanya Nama Barisan Kita Barisan Bangun Negeri Kalau Ditanya Apa Ustaz Tujuan Bikin Gerakan Barisan Bangun Negeri Ya Bangun Negeri Masih Masih Ditanya Ya Karena Masih Ada Yang Nanya Ngapain Situ Ustaz Ngumpul Mau Bangun Negeri Itu Sudah Jelas Namanya Juga Santrinya Ngapain Santri Bangun Negeri Yang Seleting Supaya Kita Barengan Ngumpulin Pelan-pelan Namanya Barisan Bangun Negeri Nanti Teman-teman Yang Ngikutin Para Guru Para Santri Namanya Santri Bangun Negeri Jadi Kalau Ditanya Mau Ngapain Mau Bangun Negeri Program Nanti Naik lagi Isu Sosial Naik lagi Isu Health Care Kemanusiaan Kesehatan Dan Seterusnya Kan Itu Tugas Pemerintah Kita Enggak Mau Menyalahkan Siapapun Udah Capek Berdebat Tugas Kita Sekarang Siapa Yang Pengen Jadi Rohilah Itu Yang Dilakukan Para Guru Kita Sekarang Teman-teman Di Barisan Bangun Negeri Mikir Kemarin Saya 40 Jam Tidur Dari Bandung Ke Jogja Di Jogja Ada Acara Kita Ada Meeting Yang Penting Yang Bikin Saya Sesak Sampai Sekarang Itu Ada Diskusi Yang Saya Tidak Bisa Sampaikan Ke Publik Itu Diskusi Dari Jam 11 Malam Sampai Jam Setengah Empat Subuh Kenapa Diskusinya Malam Ustaz Karena Besok Kita Semuanya Udah Pada Bubar Udah Pada Pulang Masing-masing Ke Negerinya Sehingga Enggak Sempat Ketemu Ketemunya Kita Cuman Malam Selasa Selasa Subuh Pesawatnya Udah Mulai Ada Yang Pesawat Jam 5 Jam 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 Jadi Malam Itu Harus Kita Selesaikan Meeting Kita Meeting Kita Sampai Jam Setengah 4 Subuh Beres Meeting Langsung Ke Bandara Saya Dengan Salah Satu Ustaz Ke Bandara Berdua Naik Flight Pas Barang Belum Selesai Tadi Meeting Meeting Lagi Di Pesawat Dari Jogja Ke Jakarta Di Jakarta Saya Ketemu Dengan Beberapa Teman-teman Yang Pengen Mendukung Program Pesantren Yang Sedang Kita Dari Setahun Yang Lalu Kita Buat Tapi Juga Belum Cukup Untuk Membebaskan Lahan Karena Kita Butuh 15M Membebaskan Lahan Alhamdulillah Sudah Terkumpul Sekitar 2M Masih Jauh Dari Target Baru Membebaskan Lahan Belum Membangun Akhirnya Bahasa Istri Saya Ngamen Di Jakarta Dari Pagi Siang Sore Malam Malam Pulang Di Kereta Juga Diskusi Lagi Satu hari Setengah Hampir 2x24 jam Baru Istirahat Itu Kalau Programming Beda Dengan Ceramah Diundang Ke Jogja Ustaz Ceramah Di Jogja Oke Jam Berapa Isya Yaudah Saya datangnya Maghrib Terbang Jam 5 Sampai Di sana Maghrib Ceramah Beres Ceramah Saya tidur Gampang Beres Ceramah Jam 11 Malam Balik Ke Hotel Dipesankan Hotel Sama Panitia Hotel Yang Gimana Ustaz Terserah Yang Dekat Dekat Biar Tidak Capek Di Jalan Dikasih Hotel Biasanya Yang Deluxe Masuk Ke Hotel Mandi Air Hangat Beres Mandi Air Hangat Pesan Makanan Online Karena Tadi Belum Makan Misalnya Kalau Telat Makan Juga Pesan Datang Ke Kamar Kadang Saya Cuma Pesan Satu Jenis Mereka Pesan Tiga Jenis Saya Belum Makan Lapar Boleh gak pesan Sate Oh Boleh Datang Sate Datang Mie Godok Datang Apa Banyak Semuanya Ditaruh Di Depan Kamar Ustaz Ini Sudah Ada Makanannya Masya Allah Makanannya Banyak Gini Kalau Cuman Cerama Habis Makan Jam 12 Tidur Bangun Selat Subuh Beres Subuh Olahraga Ya Karena Di hotel Treadmill Beres Treadmill Berenang Beres Berenang Breakfast Beres Breakfast Terbang Ke Bandung Kan Enak Kalau Cuman Cerama Jadi Kerjanya Cuman Satu Jam Setengah Pas Cerama Itu Juga Santai Namanya Cerama Gampang Tapi Kalau Programming Buat Program Kayak Tadi Ceritanya Meeting Gak Beres Sampai Enak Dengan Meeting Kopi Entah Berapa Gelas Ada Yang Digulaan Ada Yang Gak Digulaan Ada Yang Pake Susu Ada Yang Gak Pake Susu Sampai Diistilahkan Yang Pake Susu Kopi Ukti Semua Jenis Kopi Artinya Roh Hilatan Ternyata Memang Bener Kata Nabi Manusia Itu Seperti Seratus Ontah Sedikit Yang Roh Hilatan Makanya Sekarang Kita Mau Milih Mau Jadi Roh Hilatan Atau Mau Jadi Seratus Ontah Dimulai Dari Hal Yang Kecil Saya Ngajak Teman Teman Yuk Kita Jadi Roh Kita Angkat Beban Negeri Kita Beban Bangsa Kita Saya Pengen Banget Masjid Itu Jadi Rumah Teduh Sekarang Yang Menjalankan Pasien Kanker Kurang Mampu Sejawa Barat Salah Satunya Rumah Teduh Itu Yang Sekarang Ada 15 Rumah Dengan Sekitar 300 Pasien Yang Setiap Kali Operasi 40 Juta Karena Kalau Pakai BPJS Antrinya Setahun Sehingga Harus Pakai Jalur Normal Dan Beberapa Di Antara Mereka Belum Sanggup Untuk Membayar Cicilan BPJS Sehingga Nunggak Tidak Bisa Pakai Kita Selesaikan Harusnya Itu Dilakukannya Oleh Masjid Kenapa Karena Potensi Zakat Infak Sodako Kenceleng Masjid Gede Jangan Cuma Dipakai Buat Renov Jangan Cuma Dipakai Buat Pengumuman Hari Jumat Kenceleng Minggu Ini 300 Juta 300 Juta Di Harusnya 300 Juta Itu Kenceleng Minggu Ini Harusnya 300 Juta Tapi Tinggal 10 Juta Kenapa Beban Umat Diangkat Semua Masjid Itu Cita-cita Kita Pengennya Masjid Itu Menjadi Masjid Peradaban Masjid Rohilah Masjid Yang Mengangkat Beban Umat Bukan Cuma Membuat Program Jihad Pengajian Hari Ahad Udah Lewat Masa Kayak Gitu Udah Gak Keren Ini Saya Tantang Masjid Masjid Ada Di Indonesia Jangan Hanya Fokus Dengan Taklim Taklim Itu Udah Banyak Dan Mudah Melakukannya Kurang Challenging Coba Masjid Mikirin Masalah Sekitarnya Satu Masjid Mikirin Satu RW Kalau Masjid Kecil Kalau Masjid Kecamatan Mikirin Satu Kecamatan Kalau Beres Dengan Kecamatannya Nggak Ada Masalah Pergi Ke Kecamatan Sebelah Kolaborasi Dengan Masjid Kecamatan Sebelah Yuk Selesaikan Masalahnya Bisa Banget Kalau Masjid Mahung Tapi Serahkan Programnya Ke Ustadz Yang Ngerti Harokah Yang Ngerti Pergerakan Dan Sekarang Udah Banyak Ustadz Yang Ngerti Pergerakan Baru Kita Akan Melihat Indonesia Yang Luar Biasa Terus Apa Yang Bisa Kami Lakukan Ustadz Yuk Barang Barang Dengan Saya Dengan Pemuda Hijrah Dengan Para Guru Barisan Bangun Negeri Kita Bangun Daya Indonesia Semampu Kita Dengan Apa Dengan Skill Kita Masing-masing Dengan Potensi Kita Masing-masing Ada Yang Punya Harta Dengan Hartanya Ada Yang Punya Kemampuan Skillnya Dengan Skillnya Saya Sudah Berkali-kali Menjelaskan Skill itu Untuk Dawah Penting Bukan Hanya Penceramah Nah Mau Nggak Teman-teman Yuk Kita Bangun Indonesia Sekarang Kita Mikirin Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Indonesia Masing-masing Dengan Potensi Kita Karena Kita Anak Masjid Karena Kita Banyak Sering Ke Masjid Yaudah Kita Bangun Indonesia Dengan Cara Masjid Dan Ternyata Cara Masjid Itu Bukan Cuma Allahuakbar Dan Subhanallah Sallam Nggak Yang Dibicarain Di Masjid Itu Bukan Cuma Juz-juz Al-Quran Tapi Masalah Umat Karena Nabi Membicarakan Masalah Umat Itu Di Masjid Nabawi Yang Kita Pengen Kesana Berharap Bisa Umrah Apakah Di Masjid Nabawi Itu Cuma Ada Raudah Kemudian Orang Berdoa Egois Banget Pengen Masuk Surga Sendiri Enggak Di Raudah Itu Nabi Dengan Jibril Bicara Tentang Umat Gimana Caranya Umat Ini Selesai Masalah Mereka Sampai Ke Penjuru Dunia Yang Terjajah Dibebaskan Dari Penjajahan Yang Terzolimi Dibebaskan Dari Kezoliman Itu Namanya Rahillah Saya Yakin Disini Banyak Potensi Dan Skill Yang Keren Keren Coba Berikan Skill Untuk Dawah Dedikasikan Skill Untuk Agama Yang Kalau Kita Dedikasikan Untuk Agama Insyaallah Untuk Bangsa Dan Negara Sudah Pasti Karena Agama Kita Itu Bukan Agama Ritual Agama Kita Ini Adalah Agama Kehidupan Sehingga Yang Ada Dalamnya Bukan Cuman Bab Sholat Tetapi Bab Orang Sakit Dan Kita Tahu Banyak Hadis Tentang Itu Bab Lingkungan Dan Kita Mulai Tahu Hadis Hadis Tentang Itu Yuk Kita Dedikasikan Skill Kita Potensi Kita Harta Kita Untuk Agama Allah Kita Angkat Beban Umat Bareng Karena Kalau Saya Angkat Sendiri Saya Paling Angkat Sanggup 100 Kilo Itu Juga Sudah Ngos Tapi Kalau Kita Angkat Bareng Bisa Bertonton Beban Umat Kita Angkat Mudah Mudah Dari Kajian Mager Ini Mudah Mudah Kita Bisa Menjadi Orang Yang Mudah Bergerak Sanggup Bersama Sama Barak Allah Fikum Bila Taufiq Wal Hidayah Allah Inni Inna Nasaluka Ridha Kawal Jannah Wana Udubika Min Sakhatika Wannar Allah A'inna Ala Dikrika Wasyukrika Wahusna Ibadatik Rabbana Habib Ilayna Al-Iman Wazayyin Hufi Kulubina Wakarri Ilayna Al-Kufra Walfusuka Wal-Isyan Wajjalna Min Ar-Rashidin Rabbana Atina Min Wajjalna Min Kuli Dikim Makhraja Wamin Kuli Hamin Faraja Wamin Kuli Usrin Yusra Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Azaban Nar Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Waala Alihi Wasahbi Ajmain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi 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 Alhamdulillahi